5 Benda Penolak Santet Warisan Leluhur Toraja 1. Minyak Bumi Benda cair ini dikemas dalam botol dan biasanya diletakkan di atas pintu masuk rumah. Dipercaya bahwa orang-orang yang hendak berniat jahat dan ingin menaruh jimat atau pelet akan gemetaran atau terhalangi untuk masuk ke dalam rumah itu. Itupun jika orang tersebut bisa melewatinya, maka ilmu atau kasiat benda pelet yang dibawanya tidak berfungsi untuk sementara waktu. 2. Tanaman Tabang Tanaman jenis ini sering dijadikan sebagai tanaman penolak bala. Jika seseorang hendak mengirim makhluk halus seperti jin atau tuyul ke rumah seseorang, maka jin atau tuyul tersebut bertahan di tanaman ini. Katanya tanaman ini dijadikan sebagai alat untuk menarik perhatian makhluk halus agar tidak mengganggu anggota keluarga di dalam rumah tersebut. 3. Minyak Gosok Campuran merica, bawang merah, dan minyak goreng yang diramu menjadi minyak gosok, ramuan ini dioleskan ke tubuh seseorang. Ramuan ini dipercaya mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh orang tersebut. 4. Bang Lee Tanaman yang bentuknya seperti jahe ini juga digunakan untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh seseorang. Bau dari tanaman ini tidak disukai oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam. Cara pemakaiannya yaitu tanaman ini dikunyah dan ampasnya dioleskan ke tubuh seseorang. 5. Baju Dalam atau Singlet dan Celana Dalam Dipercaya bahwa dengan menggunakan benda ini dengan posisi terbalik, bagian depan menjadi bagian belakang, dan sebaliknya. Maka membuat orang tersebut tidak akan bisa dijamki atau dipelet orang. Demikianlah benda-benda yang dijadikan sebagai penolak bala warisan nenek leluhur orang teraja. Sampai jumpa di video selanjutnya.